Astaga, kita terjebak! Kita... Ya ampun, cerut banget ada di luar dong monsternya! Aduh... Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Tahu nggak sih, kalau di Planet Polus, katanya ada ice cream truck baru lho. Ya ampun, aku suka banget sama ice cream. Kamu juga suka ice cream nggak? Biasanya paling suka rasa apa nih, kalau El Prana suka banget sama rasa vanilla? Duh, aku jadi nggak sabar buat menikmati kesegaran ice cream barunya. Untung aja, El Prana dan kawan-kawan sudah ada di pesawat scale. Kami sedang perjalanan menuju Planet Polus. Ayo-ayo, siapkan semua uang kita, biar nanti bisa borong semua ice cream-nya. Oke deh, nggak usah basa-basi, selamat datang di El Pranuk. El Prana, noob banget. Ya ampun, nggak nyangka deh. Kita semua bisa tamasya bareng-bareng ke Planet Polus. Kalian semua pernah dengerkan, kalau di Planet Polus ada truck ice cream baru? Harganya murah lagi, cuma 5.000 rupiah doang. Ayo-ayo semuanya, kumpulin uangnya, tunjukin uangnya. Semuanya udah pada dapet uang kan? Ya iyalah, orang kemarin habis lebaran pasti uangnya banyak nih. Pokoknya nggak boleh ada yang utang ya, semuanya beli sendiri-sendiri. Ngomong-ngomong daripada kita bosan. Hmm, gimana kalau kita main sesuatu di pesawat scale? Sambil nungguin pesawatnya biar mendarat di Planet Polus. Wah, asik juga tuh, asik juga tuh. Halo semuanya, apa kabar? Sambil menunggu pesawat scale mendarat di Planet Polus, gimana kalau kita main benteng-bentengan? Dua impostor jaga di kafineria ya. Sisanya berpencar dan berusaha untuk menekan tombol emergency. Ayo semuanya, semuanya berpencar, semuanya berpencar. Liani, kamu jaga di bawah, ya aku akan jaga yang di bagian atas. Oh, kamu jaga kanan, oke aku jaga kiri. Eh, eh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ayo, ayo, mau kemana? Ayo, 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 cerok. Yes, aku berhasil membunuh Aji. Cepetan bunuh, cepetan bunuh. Langsung dibunuh. Ayo, ayo, mau kemana, mau kemana? Ngik, ngok, ngik, ngok, ngik, ngok. Ayo kebong lauran, kebong lauran. Cerok. Semuanya, mereka semua berusaha untuk menekan tombol emergency. Tapi tidak akan kubiarkan. Ayo, 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 ayo. Eh, kita nggak bisa keluar ya. Kita nggak bisa keluar dari kafiteria. Sayang banget. Liani, kamu jaga yang di sebelah sana aja. Aku jaga yang di sebelah sini. Seru juga nih main sama mereka. Oh, oh, oh. Naya, kamu mau ngapain? Kamu jangan mendekat. Kalau semuanya mendekat, aku-aku pasti akan membunuh mereka semua. Lihat tuh, lihat tuh. Wah, aduh. Yeay. Menang. Ya ampun, seru banget. Astaga, asik banget. Aku nggak nyangka kalau game menteng-mentengan bakalan seseru ini. Gimana kalau kita main lagi? Tapi di sesi yang kedua ini, impostornya bisa sabotage. Peraturannya tetap sama seperti tadi. Krumit menang jika berhasil menekan tombol emergency. Wah, di sesi yang kedua, El Prana dapat peran krumit nih. Nggak apa-apa. Seru juga kok jadi krumit. Ayo ngaku. Siapa nih yang impostor? Oke, kuning dan oranye impos ya. Ih, kabur-kabur. Oranye sama kuning impostornya. Kita harus menyusun strategi, teman-teman. Biar-biar kita, para krumit. Eh, loh belum-belum udah ada sabotage dong. Belum-belum udah ada sabotage. Kita harus selesaikan sabotage ini terlebih dahulu. Oke, mantap. Sekarang aku akan pergi ke lorong yang satunya. Sepertinya lorong satunya aman, teman-teman. Aman. Kita lihat. Oh, bukan, bukan, bukan kuning. Ah, tidak, tidak. Tidak. Ayo. Ih, cuman, tidak. Aku lupa kalau emergency cat nggak bisa dekat tombol. Ya ampun, El Prana. Kamu kurang pinter. Ya ampun, aku lupa anjay. Astaga, astaga. Bisa-bisanya aku lupa kalau lagi sabotage tuh nggak bisa. Nggak bisa ditekan tombol emergency-nya. A few moments later. Ayo, 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 ayo. El Prana nih yang jadi impostor. Cepetan, tidak. Ya ampun, baru aja mulai. Ya, kawah. Baru aja mulai ini tadi. Yaudah deh, nggak apa-apa. Ayo, lanjut lagi. Wah, wah, dasar. Gimana nih El Prana sama si Erlin? Masa dari tadi kita? Masa dari tadi kita dikawain sama crewmate? Coba aku lihat di lorong sini. Eh, ada, ada si Kaniria. Ayo, ayo. Oh, dia, dia bersembunyi. Oke, kayaknya masih bisa ditinggal tuh. Di lorong sebelah kanan. Ayo, ayo, ayo. Mau kemana, mau kemana, mau kemana. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh lewat. Dasar. Ayo, ayo, ayo. Aku akan lihat yang di sebelah sini. Eh, eh. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Astaga, itu tadi apaan? Aku merinding banget, Erlin. Tadi di situ. Tadi di situ ada. Ada makhluk yang mengerikan. Seru banget. Ya ampun, aku, aku nggak mau. Sepertinya pesawat Skel ini jadi lebih angker dari biasanya. Astaga. Eh, eh, itu, 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 itu. Hayo, loh, hayo. Cerat. Nyingkak, nyingkak. Nyingkak, nyingkak. Sabotage dulu. Ah. Hayo, hayo. Mereka semua mendekat. Tidak akan kubiarkan kalian menyentuh tombol emergensiku. Mereka, mereka. Maju mundur, maju mundur. Wah, untung aja Erlin kamu udah sabotage. Astaga, hampir aja kita kalah. Hayo, ayo, Adzi. Dari tadi kamu lewat situ. Kamu nggak akan bisa lewat. Semuanya tampak sepi. Hayo, ayo, ayo. Hayo, ayo. Eh, eh, eh. Celat. Yes, yes. Oke. Yeay, menang. Akhirnya El Prana menang di game benteng-bentengan. Ya ampun, tadi permainannya seru banget. Aku nggak nyangka deh El Prana bisa menang game benteng-bentengan. Wah, eh. Eh, kita semua. Kita semua udah sampai dong di planet polus. Ya ampun, ini dia planet polus kesukaanku. Kita cari yuk truk es krimnya. Katanya ada di sekitar sini. Kira-kira ada di mana ya? Mungkin ada di sebelah sini. Kayaknya nggak mungkin sih. Apa jangan-jangan ada di dalam gedung? Eh, ya nggak mungkin juga. Mana mungkin ada truk es krim yang bisa masuk ke dalam gedung? Aku nggak sabar pengen mencicipi. Eh, nah itu dia suaranya semakin jelas dong. Wah, ya ampun keren banget. Itu truk es krimnya. Tuh lihat temen-temennya El Prana pada kegirangan. Tuh lihat truk es krimnya datang. Wih, keren banget. Baru pertama kali ini aku mencicipi aiskrim dari truk es krimnya langsung. Tunggu-tunggu. Eh, semuanya kalian bawa uang nggak? Ya, El Prana. El Prana lupa bawa uang dong. Uangnya El Prana ketinggalan di pesawat Skel. Ya, aku harus datang ke pesawat Skel lagi dong. Semuanya kalian tungguin aku dong. Jangan beli, jangan beli dulu. Sedih banget deh. Kenapa uangku harus ketinggalan sih? Dimana nih uangku? Aku lupa naruhnya. Apa jangan-jangan di sini? Di sini? Ya, nggak ada dong. Eh, tunggu-tunggu. Kayaknya ada di dalam sini deh. Nah, ini dia uangnya ketemu. Aku harus segera ke... Eh, ya. Waduh, kenapa nih kok macet lagi gamenya El Prana? Waduh, ada apa? Padahal aku baru aja kepingin. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Serem banget. Itu apaan? Ya ampun. Ini kan penampakannya aku tadi liat di dalam pesawat, kan? Waktu kami semua baru main benteng-bentengan. Astaga, merinding banget. Apaan? Jangan, jangan deket-deket. Aku, aku nggak ada masalah apa-apa sama kamu. Ya ampun. Aduh, dia menghilang. Akhirnya aku bisa menggerakkan karakterku lagi, teman-teman. Astaga, itu tadi apaan? Aku merinding disco. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Itu adalah... Itu adalah hantu yang suka meneror anak-anak di game Among Us. Aku harus segera peringatkan yang lain. Mereka semua kemana? Waduh, semoga mereka nggak kenapa-napa ya. Ah, ah. Ya ampun. Astaga. Kenapa nih? Semua teman-temanku. Ya ampun, kawan. Kenapa kalian semua mati? Bukankah kalian tadi sedang kegirangan karena kedatangan es krim truk? Es krim truk yang baru itu. Ya ampun. Mereka... Kenapa mereka mati? Astaga. Aku merinding banget. Eh, loh, loh. Ini... Ini ada si Liani. Ada si Berlian. Eh, halo, halo. Halo. Tenang-tenang, kamu sudah aman. Elberana sudah datang. Apa-apa yang terjadi? Coba ceritakan. Apa yang terjadi dengan teman-teman kita? Apa kamu bilang? Ternyata, truk es krim itu menabrak mereka berempat. Loh, kenapa bisa? Bukankah itu truk es krim yang sangat mencintai anak-anak? Anak-anak kan suka banget sama es krim. Kenapa anak-anak malah ditabrak? Apa? Ada si Kopet. Ada si Kopet yang keluar mencoba menculi mereka. Jadi, teman-teman yang lain, mereka diculi dong. Waduh, gimana nih, Liani? Tapi kenapa kamu bisa selamat? Oh, ternyata tadi si Liani, dia bisa selamat soalnya sembunyi di bali batu seperti ini, teman-teman. Wah, keren juga kamu, Liani. Tapi gimana nih? Kamu tahu nggak kira-kira mereka semua ada di mana? Astaga, kayaknya Liani juga nggak tahu, teman-teman. Sedih banget. Mereka-mereka dibunuh, dibekukan dan dibunuh oleh... Oleh ice cream. Ice cream, man. Jangan-jangan, tubuh mereka, mayat mereka akan digunakan sebagai resep rahasia untuk membuat es krim yang enak lagi. Astaga, merinding disco. Liani, kamu ikut Elbrana sekarang. Kita harus segera menyelamatkan yang lain. Semoga tidak ada korban lagi setelah ini. Menurutku yang pertama-tama, kita coba dulu sih. Cek-cek di setiap ruangan. Nggak ada. Kayaknya semuanya aman, deh. Coba kita lihat di sini. Di ruang meeting juga nggak ada, Liani. Gimana nih? Di ruang admin juga nggak ada. Di bali buku juga nggak ada. Jangan-jangan ada di gedung kedua. Coba kita masuk lihat ke gedung kedua. Ah, mumpung lewat weapon. Kita lihat juga, deh. Ya, nggak ada, dong. Ya ampun, teman-temannya Elbrana. Mereka disembunyiin di mana? Mereka diculi di mana? Aku takut banget. Aku takut kalau mereka kenapa-napa, dong. Wah, nggak ada juga. Astaga, serem banget, ya. Oh ya, aku ingat. Liani, kita kan ada CCTV di Planet Polus. Ayo kita lihat CCTV-nya. Nah, ini dia ruangannya. Ayo kita lihat. Di sini nggak ada. Oke, di sini juga nggak ada. Ah, ya ampun, ya ampun. Itu, itu tadi dia. Dia masuk ke arah kanan. Dia masuk ke arah kanan, dong, Liani. Astaga, merinding banget. Itu tadi kan ada di daerah laboratori. Jangan-jangan mereka disembunyikan di sana lagi. Ya ampun, Liani, gimana nih? Ayo, ayo kita, ayo kita ke sana. Ayo kita segera pergi. Kita, ah, ah, ya ampun di belakang. Ada ice cream truck. Astaga, eh, eh, langsung hilang. Langsung hilang. Untung aja. Ada ice cream truck tadi di belakang kita. Ya ampun, merinding disco. Elbrana takut banget. Pelan-pelan, Liani, pelan-pelan. Jangan, jangan, jangan terlalu ke situ. Takutnya, takutnya di sebelah situ, di sebelah situ ada, ada makhluk ice cream man-nya. Itu kan seru banget, Liani. Kita perhatikan pelan-pelan dari jarak yang cukup jauh ya. Oh, itu, itu, itu makhluknya. Menerikan banget. Dia, dia berjalan menuju ke toilet. Atau mungkin di ruang dekontaminasi. Astaga, jangan-jangan teman-teman kita. Dia, dia, mereka semua disekap di dalam ruang dekontaminasi lagi, Liani. Ya ampun, merinding disco. Kalau kayak gitu, kita harus segera menggunakan jalur satunya, Liani. Biar, oh, ya ampun, aku sedih banget setiap lewat jalan ini. Ayo, Liani, biar yang lainnya cepat diselamatkan. Astaga, teman-teman. Kalian semua hati-hati ya. Kalau misalnya bertemu dengan truck ice cream, jangan pernah menerima pemberian orang dari truck ice cream. Apalagi secara gratis. Takutnya, takutnya nanti kamu dicui lagi. Kan serem. Ayo kita segera selamatkan yang lainnya. Ya ampun, ya ampun, serem banget. Astaga, mahluknya, mahluknya ada di dalam dong. Liani, ayo kita harus segera kabur, Liani. Makhluknya sudah ada di dalam situ. Sepertinya dia, dia menyadari keberadaan kita, Liani. Ya ampun, Lianinya tertinggal. Ayo dong, buruan. Kita, kita selamatkan. Harusnya mahluk itu sudah nggak di sini. Tuh, kan bener. Kita buka. Haa, teman-teman. Ayo, ayo cepat keluar sebelumnya. Tidak, kita tertutup. Gimana nih? Astaga, kita terjebak. Kita, ya ampun. Cerem banget ada di luar dong monsternya. Aduh, aduh. Serem, Erwin, Anzi. Ayo kita harus kabur. Kita harus kabur. Selamatkan diri kita, teman-teman. Semuanya kabur. Ya ampun, cerem. Haa, ya ampun. Ice cream trucknya mengejar dong. Ice cream trucknya mengejar. Astaga, merinding banget. Merinding banget. Haa, astaga. Langsung, langsung disconnected dong. Astaga, itu tadi apaan? Ice cream trucknya mengejar. Aku bener-bener nggak nyangka banget dong. Kalau ada ice cream truck semengerikan itu. Ya ampun. Tapi untung aja El Prana dan beberapa teman yang lain bisa selamat. Aku jadi merasa kasihan dan bersalah terhadap empat orang teman-temanku tadi yang sudah meninggoy. Kayaknya mereka semua sudah dijadikan bahan rahasia untuk menciptakan ice cream yang enak deh. Aku jadi takut buat makan ice cream lagi. Buat teman-teman yang lain, please banget untuk diingat-ingat ya. Jangan pernah menerima pemberian apapun. Sekalipun itu dari orang yang jualan di truck ice cream. Soalnya takutnya itu nanti adalah orang jahat yang hendak untuk menculik kamu. Kan serem banget. Buat selanjutnya enaknya El Prana berburu hantu apa lagi ya. Komen dong di bawah. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.